Shalom, selamat pagi Bapak. Shalom, selamat pagi. Saya sebenarnya malu, tapi saya ingin dapat pencerahan pagi ini. Siap. Anak saya hamil di luar nikah waktu masih kuliah. Oke. Belum bisa dinikahkan karena beberapa faktor. Iya. Saya sebelumnya adalah seorang pelayan gereja, tapi karena masalah ini saya mengundurkan diri. Lalu kemudian ada tekanan dari teman pelayan dan pendeta sendiri yang bilang ibu terlalu berlebihan. Karena masalah anak, tapi yang mengundurkan ibunya. Saya mohon pencerahan. Iya. Memang itu berat ibu ya. Kalau ibu menenangkan diri beberapa saat saja, saya setuju. Tapi kalau mengundurkan sama sekali, saya tidak setuju juga ibu. Atau ibu atau bapak, saya tidak tahu nih yang bertanya. Ibu. Oh ibu. Menurut saya, saya setuju dengan teman-teman pendeta majelis yang ibu punya teman-teman pelayanan. Kalau ibu hanya menenangkan diri, ya satu sampai tiga bulan, saya pikir cukup ya. Itu ibu-ibu orang tua yang baik juga. Yang mungkin ibu rasa tidak jadi contoh dalam hal mendidik anak. Tapi kalau menurut saya ya, jangan berlarut-larut juga ibu ya. Karena begini, kadang-kadang bukan ibu tidak didik. Kadang-kadang ada orang tua sudah mendidik dengan baik. Tapi memang anak-anak yang mengalami kegagalan, kejatuhan dan lain sebagainya. Karena anak-anak itu, biasa kalau masih usia berapa ya, satu sampai berapa? Sepuluh kah? Atau satu sampai dua belas, dia masih, ini apa kata orang tua saya. Tapi kalau sudah di atas itu, tujuh belas sampai dua puluhan itu sudah apa kata teman saya. Kalau suju atau cinta lah, apa kata pacar saya. Ya, lalu dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai akhirnya, apa kata saya. Tidak mau diatur lagi. Jadi, menurut saya, fenomena yang ibu alami ini, harusnya ibu jangan berlarut-larut. Kalau memang kalau di organisasi gereja, contoh ya, sebagai pembanding aja ibu, di tempat saya itu, saya ingat dulu ya, aturan dulu. Saya dengar, terakhir ada aturan baru, tapi saya belum cek detailnya. Intinya begini, bahwa dulu kalau memang kami misalnya pendeta, kalau anak kami bermasalah, kami diskors. Dan itu sudah terjadi banyak. Jadi kalau anaknya salah, anak yang jelas-jelas masih dalam bimbingan orang tua, masih terdaftar dalam kartu keluarga, nah itu kalau anaknya tiba-tiba mengalami kasus seperti yang ibu alami, hamil, atau lain sebagainya, hamil atau menghamili, maka pendetanya diskorsing. Cangka waktu tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dengan dilihat dari beratnya kasus. Tapi kenapa ada jeda waktu? Karena tidak mau berlarut-larut. Jadi saya tidak tahu gerejanya ibu bagaimana. Kalau ada disiplin seperti itu, saya pikir bagus juga. Gerejanya juga menghormati kekudusan. Tetapi terakhir saya dengar, katanya pokoknya orang tua, kalau sudah didik, tapi anaknya yang buat, ya apa boleh buat? Anaknya yang kena, makanya kalau kita lihat di dalam kitab ulangan, ini penting buat anak-anak ya. Supaya kalian jangan main-main dengan nasihat orang tua. Alkitab bilang hormati orang tua, kalau tidak hormat orang tua, di zaman Musa itu, anak kalau kurang ajar, saudara-saudara, itu boleh lempar dengan batu, kasih mati itu anak. Begitu. Anak itu boleh dirajam dengan batu, saudara-saudara, supaya dia bertobat. Saya lihat dulu ayatnya di mana ya, saya agak lupa. Ulangan 21 ayat 18. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil, dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Jadi ini bukan hanya omong saja, tapi sudah rotan dia, tapi ini anak tetap tidak mau peduli, dengan didikan hajaran yang orang tua beri. Lalu apa yang harus dilakukan? 19. Maka haruslah ayahnya dan ibunya, memegang dia dan membawa dia keluar, kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang, tempat kediamannya, 20, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Lalu apa yang harus diberikan kepada dia? Sangsi apa? 21. Ngeri, saudara-saudara. Maka haruslah semua orang sekotanya, melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus dikauhapuskan orang yang jahat itu, dari tengah-tengahnya, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Ini satu data pembanding yang membuktikan bahwa memang melawan orang tua itu berbahaya sekali. Jadi, karena ibu sudah bertanya, jadi tak terhindarkan, saya juga mau menasihati Anda yang posisi saya bagi anak. Tolong. Mungkin Anda dengar ini, lalu Anda bilang, iya Pak Pendeta, tapi betapa orang tua ini juga gila berat. Iya, toh. Karena ada orang tua yang memang begitu. Tidak jadi teladan, main perempuan, selingkuh, ceke, mabok, buka baju, berkesetun, jadi pun tato Garuda. Aduh. Untuk sekarang Garuda, karena Pak masih ampe puluh. Ya. A60, capung. Supaya Pak tahu. Garuda itu sudah berubah jadi donek. Ya. Ya, toh kan suka tuh, 30, 40, mabok, buka baju, tato naga. Naga keliling badan. Iya. Itu kulit masih kencang. Nanti setua bukan naga, ulat bulu. Ya. Jadi, jadi, maksud saya, tahu sehebat deh, orang setua, jangan mau dekat-dekat mati, masih kasih setunjuk gila-gila. Apa lagi? Hidup sadar diri, bertobat. Mau kesetunjuk power, mau hidup berapa lama? Bertobat sudah. Ya, jangan kesetunjuk-kesetunjuk jago, kayak apa. Hidup ini sederhana, singkat, rapuh. Jangan-jangan, jangan sok jagoan. Gitu ya. Jadi, banyak orang tua yang begitu. Di sini, di sepatu bot, dia pikir sebetul. Nah, ini saya, mesti kasih tahu ya. Iya, sahabat itu bot, jeans, baru ikat pinggang, itu yang kayak keboi punya. Begini, besulnya yang begitu-begitu, nah. Kalau suka, banyak itu, ilang geng, geng, ilang. Ya, apa boleh buat ya. Tetapi, buat saudara yang dengar ini, kalau bisa bertobat, nah bertobat, sama-sama ya. Orang tua, anak, ayo kita bertobat. Buat ibu yang tanya tadi, ayo bangkit ibu, melayani lagi, tidak ada masalah. Tuhan pasti bela. Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawabannya, dan kepertanyaan selanjutnya. Silahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom. Saya mau bertanya bagaimana, mengatasi orang tua yang, terlalu pelit. Oke. Alasannya hemat, tapi terlalu berlebihan. Sedikit-sedikit, pengeluaran apapun itu, dihitung. Ya. Hemat yang berlebihan seperti ini, sampai saya sebagai anak kandung, harus punya kesabaran, menghadapi kenyataan mereka. Mohon pencerahan. Orang tua hemat. Sebenarnya hemat, bagus juga hemat ya. Hemat, itu bagus. Tapi kalau, Anda punya orang tua, saya tidak tahu sampai di situ. Ini kan Anda tanya, pasti sudah pengalaman nyata, dekat, dan alami langsung. Ya sudah, kita soroti, antara hemat, pelit. Itu dua hal yang berbeda ya. Hemat itu, saudara-saudara, kalau hemat disertai dengan, satu hitung-hitungan yang baik. Misalnya menabung untuk, uang berjaga-jaga di saat sakit. Ya tahu? Ada uang berjaga-jaga, persiapkan anak kuliah. Ya. Hemat dalam artian, ya, jangan sampai, makan yang, contoh dalam hal makanan, kayak hambur-hambur uang, yang, yang tiap hari, musuh makan di luar, restoran, restoran, restoran. Sedangkan di rumah, ini juga ada masak, begitu menurut saya, kalau sekali-sekali, tentu boleh. Ya kan? Ya, quality time, dengan keluarga, ya, tapi kalau yang tidak pernah, sama sekali, itu juga repot. Ada orang yang seumur hidup itu tidak pernah nonton bioskop, saya tahu itu ya. Sampai mati, dia tidak pernah masuk bioskop. Bioskop ini, ini, tiket 25 ribu, jam pihak hari Sabtu, dia habis naik. Ya, cari yang Senin, sampai Jumat, itu murah. Kan film, sedikit film-film, yang ada pesan moral, baik kan boleh. Hanya ada ibu-ibu dan bapak, nonton bioskop, buang-buang uang saja. Padahal cuma 20 sekian ribu. Hanya sampai mati, saya nonton. Saya tidak pernah nonton. Saya tahu bioskop pun duduk, itu enak, itu saya tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Maksudnya, ini kekek yang sudah lebe-lebe. Tapi ada orang jenis, yang begini, dia kekek untuk orang lain, tapi untuk dia pun diri, tidak loh. Dia, dia, ini orang memang jahat. Dia memang pelit, bukan hemat. Kalau hemat, yang seperti saya bilang tadi, bagus. Tapi kalau Yesus sampai pelit, menurut saya, itu hanya bisa doa. Doa dan kalau bisa, kasih dengar-dengar kotba, yang kira-kira saudara bisa, atau usaha sengaja, tahu ada satu kotba di mana, pendeta siapakah, yang singgung itu, menjelaskan itu, tolong, jelaskan. karena begini, salah satu penghuni neraka itu adalah, orang kikir, jadi penghuni neraka itu, salah satunya kikir, sekikir. Kalau Kubang bilang, kakek, kanik, oi beloh, ya kan? Tumbe tecek, dia puayat, kikir ya. Jadi, pasti masanya neraka itu, ya pelitnya luar biasa. Kalau duduk, dia orang-orang ini, ekstra dia mau, dia makan, baru dia, semangat makan. Tapi giliran dia, ada orang itu yang pegang doi, katanya miliar. Tapi duduk-duduk, tidak ada, beli gorengan, tidak ada. Ada orang yang tidak sekaya dia, tapi murah hatinya, maka minum ini, demi kebersamaan, tidak ada masalah. Seperti Sakeus itu kan, Sakeus waktu bertobat, itu bikin acara, makan-makan, undang kawan-kawan. Begitu juga dengan Matius, dalam Matius pasal, Injil Lukas pasal 5 itu, mulai ayat 28 sampai ayat 32, Lewi Matius bertobat, dia tahu, ini perpisahan terakhir, bikin perjamuan besar, untuk Yesus, undang pemungut-pemungut cukai, undang orang-orang berdosa datang, kau dengar kotbah. Lihat Yesus, nah ini kan begitu ada, ada yang kakek, tidak ada dua. Bilan doi banyak, makan acara itu lauk dua. Saudara-saudara, maksudnya, makan sekali-sekali, boleh dong, jadi berkat buat orang. Oh Yesus, saya lihat orang lapor, tanya-tanya, bosan mau cari makan, kasih dong. Nah baik, yang tadi kikir, tidak masalah sorga, ada datanya ya. Tapi saya tidak bisa, hanya langsung ke kikir, karena ini dia, dia ini lebih ke rombongan ya, dengan dosa-dosa yang lain ya. Ya, 1 Korintus 6, ayat 9, atau, tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil, tidak akan mendapat bagian, dalam kerajaan Allah. Itu orang-orang tidak adil ya. Saudara yang tidak adil, menuntut, istri kasih banyak, tapi saudara kakek, itu juga tidak adil ya. Atau sebaliknya, begitu juga orang tua, anak-anak orang tua. Lalu dia bilang, janganlah sesat. Nah, ini juga yang tidak masuk nih. Orang cabul, ya, yang tukang percabulan, yang pacaran, belum nikah, tapi su, kurang ajar ya. Di kos-kosan, digalap-galap, ya, di pantai-pantai, tsunami datang, nanti lulia nanti ya. Lulia, baju biru, itu akan hilang, saya kasih tau, orang cabul. Lalu penyembahan berhala, ya, masih sembah patung, ya, sembah pohon, sembah-sembah, omong di kuburan, arwah-arwah, ya, yang berdoa masih cium kalender, karena kalender gambar Yesus, itu juga tidak dibenarkan, ya. Lalu, orang berjina, kalau bercabul, yang belum nikah, kalau yang berjina, sunika, tapi masih main perempuan, atau main laki-laki. Ya, masih jadi pelakor, atau pebingkor. Nah, itu tolong bertobat. Yang berikut, banci, orang pemburit, nah, ini yang homo, ya, ya, ini homo, ini sumle berkembang, gila-gila, dimana-mana, termasuk di NTT, buat homo-homo di NTT, kembalilah, kepada jalan yang benar, supaya Tuhan sembuhkan lupu homo, kau sakit tuh, secara rohani kau sakit, kau harus dipulihkan, lu jangan pikir itu homo, itu anugerah, ya, eh Bapak ini mau bahas kikir, malari, kan dia bilang, ini gerombolan, nanti sampai, penanya, nah, sudah ketulang, nanti omong, bilang, nanti bilang, nanti ada yang pencitraan, hantam, di TikTok, tolong jangan hina homo, sada, siapa hina, weh, Alkitab, omong, lu, santau gereja, satu setan, jadi ke pahlawan, bertopeng, lu ada foe, maka lu, lu, kili-kili babi, dimana kok, orang ajar, betul, lu, sudah, itu tinggalkan pancuri, ini yang suka pencuri, ya, ini, uang-uang di kantor, ya, juga yang bajelis, yang hitung kolete, pancuri kolete, kalau anda dengar ini, bertobat, lu kalau di gereja, selalu sepancuri, apalagi lu kalau jadi, karyawan di salah satu perusahaan, atau jadi pegawai di kantor, kau, waduh, lu yudas, yudas itu kan tukang pancuri, uang kas, nah kau di yudas nanti ke luarga, ya, hati-hati, ya, nah, habis pancuri, baru masuk nih, pidi, bapak yang kakek, kata mama yang kakek tadi, orang kikir, tambah, pemabuk, semua dekat-dekat natal ini, kadang-kadang buka hari kudus, tapi harus cek pemabuk, saya harap bertobat, ya, pemfitnah, dan penipu, itu kan tipu, ya, tidak akan mendapat bagian, dalam kerajaan Allah, ya, jadi saya tidak, menghakimi, tapi saya kasih tahu, ayatnya ada, jadi kalau, kalau ada kita di salah satu grup, ayo, keluar, itu ayat dibacakan, supaya keluar, bertobat, Tuhan pasti bantu kita, ya, kasih baca ini, Bapak itu ayat tadi, yang kasih dengar-dengar kotbah, sambil mendoakan orang tua, mungkin dia bisa sembuh dari pelit, haleluya, selamat menikmati,